Iswa dari BEMSI yang tadi melaksanakan unjuk rasa dengan penuh kedamaian dan sangat tertib. Perwakilan BEMSI juga sudah diterima oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasko, bersama Bapak Ludwig Paulus dan Bapak Rahmat Gobel yang didampingi oleh Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aspirasi dari mahasiswa sudah diterima langsung oleh beliau dan sudah dijelaskan juga bahwa DPR mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden pada hari minggu bahwa tidak ada penundaan dan perpanjangan. Besok KPU akan dilantik dan mekanisme pemilu 2024 segera dimulai. Namun setelah diterima dan mahasiswa kembali ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan. Pada saat anggota kami melakukan evakuasi, massa non-mahasiswa bertambah beringas, menyerang anggota sehingga enam anggota kami yang melakukan evakuasi terluka. Ini ada gambar saya tunjukkan anggota yang melakukan evakuasi menolong saudara Ade Armando. Ada enam anggota kami yang terluka. Pada saat terjadi perlawanan oleh kelompok massa non-mahasiswa tersebut, saya bersama Pangdam Jaya dan pasukan dari Polda dan Polda Metro Jaya turun langsung untuk memulihkan situasi. Kami menghimbau masyarakat dan adik-adik mahasiswa untuk segera kembali ke rumah, tidak memblokir jalan tol. Dan Alhamdulillah tadi pukul 17.00, situasi di depan DPR terkendali. Lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Untuk lokasi di depan istana, di seputar patung kuda, berjalan dengan sangat kondusif, aman, tidak ada insiden yang berarti. Sekarang juga lalu lintas sudah aman, lancar, dan normal kembali. Ini berangkali rekan-rekan yang ingin saya sampaikan, harapan kami selanjutnya jika ada unjuk rasa. Inilah pentingnya pemberitahuan. Karena dengan pemberitahuan kami bisa mengetahui elemen yang akan turun, jumlahnya, kemudian tuntutannya, sehingga kami bisa melakukan fasilitasi dan pelayanan agar mekanisme unjuk rasa ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya untuk menyampaikan pendapat. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, Tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Malam ini juga tim akan bergerak sesuai janji saya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalam dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Mudah-mudahan kelompok pelaku ini bisa segera kita ungkap. Saya kira itu rekan-rekan semuanya, ini menjadi pelajaran, mudah-mudahan penyampaian pendapat berikutnya kita bisa saling menghargai, saling membangun respek mengapa penting pemberitahuan tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Bahwa tidak ada niatan untuk menghalangi. apalagi tidak memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Saya kira prinsip-prinsip ini sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Bapak Kapolri. Saya kira ini rekan-rekan sekalian mungkin ada informasi tambahan dari Bapak Pangdam Jaya pada Pak Panglima saya persilahkan. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa saat ini Ibu Kota Jakarta dalam keadaan aman dan kondusif. Yang kedua, saya berharap untuk kerasa kali ini yang terakhir. Karena kita ketahui bahwa di dalam kedamaian itu juga ada orang yang ingin memprovokasi para mahasiswa yang berniat baik untuk menyampaikan aspirasinya. Aspirasi sudah diterima. Saya kira respon pemerintah sudah untuk melaksanakan keinginan para unjuk rasa. Sehingga bulan suci yang saat ini kita lalui bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Kita lihat dan sangat prihatin enam orang aparat keamanan dari kepolisian harus berdarah karena kegiatan ini. Untuk ini kami minta seluruh masyarakat, adik-adik mahasiswa, untuk sama-sama menjaga bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Saya menghimbau agar unjuk rasa kali ini saja untuk dilaksanakan. Terima kasih. Kondisi Adi Armendo cukup memprihatinkan. Beliau terluka di bagian kepala. Sekarang tim dokter Polda Metro Jaya sudah membawa beliau ke rumah sakit dan sudah mendapatkan pertolongan dari tim dokter rumah sakit. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri kami akan melakukan penangkapan. Saya pikir tidak penting di mana beliau dirawat. Yang terpenting adalah bahwa beliau sudah mendapatkan perawatan yang maksimal dari tim dokter. Saat ini ada beberapa kelompok yang kita amankan namun kita sedang mengidentifikasi. Kalau dia tidak melakukan apa-apa kita akan pulangkan kepada orang tuanya. Satu dari sini, kemudian terakhir dari kanan. Pak, sebelum insiden ADR Mando itu kan ada di meskipun itu beredar bahwa akun Metro Jaya itu dimukankan ada ADR Mando di lokasi Jawa Pak. Apakah itu bagian dari penyelidikan pulang ini? Karena kan yang mungkin yang tadi menjijikan salah satunya itu Pak. Ya. Kita akan dalami itu orangnya. Dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu. Karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara ADR Mando. Terakhir mas. Baik. Tadi ada pelajar yang memang masa yang masuk kita kategorikan masa cair. Kita sedang mempelajari apakah ini murni cair atau ada orang-orang yang menggerakkan. Tadi di Monas yang kita amankan banyak Khususnya pelajar sekitar 80 orang Tapi mereka sebelum berbuat Kita sudah amankan Jadi malam ini mungkin segera kita kembalikan Terima kasih rekan-rekan semuanya Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan Saya berharap bersama Pangdam Jaya Ini mungkin yang terakhir Ada demonstrasi di bulan Ramadan Yang terkait dengan isu-isu terkini Seperti perpanjangan dan penundaan Pemilu Saya kira ini semua sudah clear Tidak perlu lagi ada Spekulasi-spekulasi yang Sengaja ditiupkan untuk melakukan provokasi Kepada masyarakat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat menunikan ibadah tarwih Dan menyambut sahur hari ke-10